19 lalu pasangan Verlita Evelyn dan Ivan Saba baru saja dianugrahi anak kedua yang diberi nama Salep Iverson Saba. Dan berikut ini pernyataan dari Verlita tentang proses persalinannya di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta. Berita bahagia datang dari pesenetron Verlita Evelyn yang telah melahirkan putra keduanya yang diberi nama Caleb Second Iverson Saba. Kemarin malam Jumat 25 Juli 2014 di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta Selatan. Pertama kedua kami, cuman memang ada perbedaannya kalau yang anak pertama itu saya lahiran secara normal. Karena memang prosesnya bisa berjalan lancar. Kalau anak kedua ini selain memang dia lebih besar gitu ya, 3,6 untuk ukuran badan sekecil saya itu dia termasuk bayi yang besar gitu kan, sayangnya kurus. Jadi mungkin terus ada lilitan juga, kemarin itu seharian itu pembukaannya hanya mentok di pembukaan dua, gak naik-naik. Sayangnya udah kepalang stres gitu, udah capek nunggu bukaan akhirnya diputuskan untuk kelahiran secara sesar. Justru saya deg-degan untuk normal lagi, jujur. Jadi kemarin tuh untuk akhirnya memutuskan sesar karena udah kebayang-bayang proses lahiran normal waktu Noah itu. Saya memang prosesnya cepat sih. Tapi saya kan waktu itu kasusnya ketuban kecah dulu dan akhirnya saya harus diinduksi. Itu sakit sih sakit ya, sakitnya lumayan membekas. Jadi waktu kemarin pembukaan dua terus akhirnya kok lama gak naik-naik itu saya udah ke parnoan dulu, udah kayak secara psikis tuh udah agak ngedrop gitu. Well, sebagai seorang ayah yang bukan pertama kalinya menemani proses persainan sang istri, seperti apa ya yang dirasakan Yvonne Sabah saat kelahiran anak keduanya ini? Kalau saya jujur jauh lebih panik dibanding dia. Gak ikut merasakan saatnya. Gak ikut merasakan, tapi saya tahu benar-benar perjuangan dan sakitnya. Jadi kadang-kadang saya, aduh apa yang bisa dibantu gitu ya. Jadi kadang-kadang saya jauh lebih panik gitu. Kayak kemarin waktu ada keputusan sesar. Keputusan sesar tuh kan saya lagi di rumah, aduh sesar lagi. Oke, tunggu-tunggu segera ke sana. Di jalan tuh nyetirnya udah gak concern. Kalau bisa sih, mengulang ini ya Noah itu sukses saya. Syukur, berjuang Tuhan dikasih kesempatan bisa ASI 2 tahun full. Tanpa susu kaleng sama sekali. Noah tuh full ASI 2 tahun. Makanya kan saya selama 2 tahun terakhir habis melahirkan Noah itu agak vakum di dunia entertain. Karena memang full di rumah ngurus Noah. Pengennya sih anak kedua juga bisa dikasih kesempatan yang sama. Bisa ngasih ASI full 2 tahun. Selamat buat Tadita dan juga Ivan Sabah. Ini kecintaan Ivan Sabah sama dunia basket. Nama anaknya di tengah-tengah dikasih nama Iverson dari Alan Iverson, salah satu bintang NBA. Oh gitu. Jadi mungkin nanti kesuksesan. Ivan ini kan hobi banget main basket, amin. Berkah buat kedua orang tuanya. Oke, kali ini good people kita punya tanya Twitter. Dan sekarang giraan siapa yuk? Ini sasatnya sering yang favorit saya. Anak muda favorit saya. Anak muda? Sama bersama saya. Aduh, aku rasa.